Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Kedua tim pemugi Yang sudah berkenan Hadir memenuhi undangan Terima kasih Bapak Perdula, Bapak Pendesa dan Bapak Rektor Pendudukan Suara, Soli Day Soli Dayu Soli Dayu yang luar biasa Sudah memberikan semangat Willion Logu-lagu yang luar biasa Ada tenyap tenar Spirit PTKW ada di situ Terima kasih sudah bisa Memberikan sesuatu PTKW Saya hormati Kedua PT PFR Sahabat Fendi Bajon Anggota DPRD Salih Kupinci Dan mewakili fraksi Pak Pekwan Tidakar Kupinci Yang saya Hormati dan saya kasih Pak Ketua DPC Sekaligus Pimpinan DPRD DPRD Kabupaten DPS Berserta Fraksi Yang hadir Yang saya hormati Pak Sekretaris 100 Ketua LPP DPC Yang Sudah luar biasa Menyusahin seluruh kerja-kerja kemenangan Beliau menyatakan bahwa sudah 3 periode Juga sudah belum berganti Luar biasa Pak Ketua Eman Suruh Sudah memberikan kita tausia Yang luar biasa Yang mungkin harus kita Dengan Bersama Juga Teman-teman wartawan Yang sempat hadir Pada kesempatan ini Juga Yang kami Hormati Kasih dan banggakan Para baca DPRD-BKB Kabupaten DPS Puji syukur Kita berikan Kadirat Tuhan Kenapa Senyelenggaranya Kita Pulihan Sumpah ini Dalam Tadang DPRD-BKB Bapak-Ibu sekalian Banyak hal Sudah diuruhkan oleh Pak Ketua LPG DPC Pak Ketua DPG Sudah menguruhkan Banyak hal Saya mungkin Saya hanya mau menyampaikan Beberapa pengetahuan-pengetahuan Tentang UKK itu Yang pertama adalah UKK ini Ini bukan soal kita mau Data-data BKB Atau kita mau sekedar Wah Seperti ini Bukan Tetapi Ini komitmen Partai Secara nasional Untuk apa Agar Partai Mampu Menentukan Komposisi Pencaraan Yang tidak Hanya bahwa Dia punya Elektualitas Tidak hanya Punya kapasitas Tidak hanya Punya Elektualitas Tetapi Juga punya Hati Untuk Rakyat Kalau Semana kita Menjadi Cawet Memiliki Hati Untuk Rakyat Maka Apa yang Dibilang oleh Petua Dik Itu Betul Kita Menjadi Tidak Disimpin Karena Kita Tidak Punya Hati Kita Berjuang Untuk Menjadi Cawet Itu Itu Sebuah Tugas Yang Berat Karena Kalau Dalam Isi Keimanan Baik Kristian Maupun Muslim Atau Semua Ada Itu Tugas Perutusan Dan Pelayanan Jadi Kalau Misalnya Dalam PKB Kemudian Yang Spiritualitasnya Adalah Agamais Religious Maka Ini Menjadi Penting Kita Maka Kalau Bapak Ibu Sekali Ketika Madi Sebagai Carek Itu Berangkatnya Atau Termotivasinya Karena Jadi DPR Itu Wah Mewah Banyak Banyak Saya Rasa Itu Mungkin Kita Perlu Refleksi Ulang Karena Sesungguhnya Parlemen Itu Ruang Pertempuran Pertempuran Kementingan Kita Saya Bapak Ibu Mereka Menerbetul Kondisi Objektif Dating Seharif Beringkat Negatif Jika Siga Kau Beringkat Negatif Jika Siga Provinsi Kita Ini Menjadi Refleksi Tertama Kita Harus Dijuang Untuk Kembalikan Nah Kalau Misalnya Kita Di Partai Politik Dengan DPR DPR Tidak Mampu Berupaya Untuk Merupah Maka Memang akan Seperti Ini Rakyat Kita Oleh Karena Itu Memang Kukaka Ini Kita Ambil Hal Yang Menjadi Penting Sekali Maka Kenapa Kita Undang Kuji Dua Bukan Soal Bahwa Apa-apanya Kita Mencari Apa Menggali Lebih Dalam Motivasi Apa Yang Kemudian Lalu Pekan Yang Kedua Ini Hal Strategis Karena Dia Menentukan Berapa Kita Mendapat Dekusi DDP Strategis Karena Partai Politik Kita Hanya Melihat Paranomen Tetapi Eksekutif Dan Sebagai Yang Memang Kuasa Itu Juga Harus Menjadi Bidikan Partai Bahkan Memang Partai Kita Sangat Kenapa Ketua Uang Kita Maju Kenapa Ketua Uang Memberitakan Seluruh Kadar-kadar Terbaik Maju Mengisi Posisi Strategis Baik Di Legislatif Maupun Eksekutif Untuk Apa Kita Menyatakan Bahwa Kita Mampu Menterjemahkan Apa Yang Menjadi Cita Pantai Menterjemahkan Apa Yang Menjadi Visi Visi Partai Itu Yang Kita Minta Dari Secara Kita Melihat Hal Seperti Oleh Karena Itu Maka Sudah Dinyatakan Bahwa Allah Menterjemahkan Jadi Gubernur Bahwa Parliwadis Akan Jadi Gubernur Ini Harus Menjadi Komitmen Kenapa Ya Kalau Kita Tetap Menintip Kekuasa Ini Pada Orang Orang Bagaimana Kemudian Kita Mengaktualisasikan Mengimplementasikan Apa Menjadi Kegelisahan Kegelisahan Kita Memang Kegelisahan Itu Yang Menjadi Harapan Kita Dari Semua Kekuasa Memang Masih Ada Tahapan Tahapan Yang Nanti Kita Lalu Termasuk Seperti Yang Sudah Dima Ketua Db Cip Bahwa Kemudian Kita Ada Kekuasa Itu Dua Orang Itu Menjadi Salah Karena 20 Orang Satu Desa Itu Salah Untuk Kemudian Dbc Sudah Melakukan Kalkulasi Kalkulasi Matematis Untuk Anak Maka Itu Soalnya Misalnya Kemudian Bapak Ibu Mereka Ada 50 Orang Tengah Kajian 60 Orang Dieliminasi Pasti Juga Kemudian Tidak Eliminasi Atas Intinya Subjective Tidak Objektive Karena Ada Bunyi Kerjanya Lalu Yang Berikut UKK Ini Menjadi Strategis Agar Kita Membangun Soliditas Soliditas Kita Saling Disilih Antara Bercawa Baiknya Tiga Kau Partai Provinsi Maupun Ditingkat Pusat Karena Perjuangan Partai Ini Perjuangan 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 Suhu Berjuang Di daerah Lanjut Berjuang Di provinsi Lanjutnya Berjuang Di pusat Karena Ini Satu Satu Karena Satu Satu Maka Perjuangan Partai Memenangkan Seluruh Struktur Yang Ada Struktur Calai Agar Agar Bisa Ada Di Pasien Agar Bisa Ada Di Provinsi Agar Bisa Ada Di Perusahaan Bahwa Kemudian Ini Menjadi Delapan Kursi Itu Menjadi Komitmen Tidak Kurang Maksudnya Begitu Oleh Karena Itu Memang UKK Ini Menjadi Penting Dan Sifat Strategis Oleh Karena Itu Saya Mengharap Agar Bapak Ibu Yang Kemudian Nanti Dipuji Ya Kan Bisa Mengeluarkan Segala Hal Yang Ditanyakan Lalu Hal Yang Berikut Ada Bapak Mereka Setelah Kediatan Itu Terus Berakhir Dengan Tahapan Tahapan Selan Yang Dilakukan Dibuji 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 Saya rasa mungkin Hanya Itu saja Ya Saya Sampaikan Terima kasih Untuk Kita Semuanya Selanjutnya Saya Membuka Kediatan 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 Ini Secara Kesimpulkan Dibuji